dan pasar ini didominasi sama orang Pakistan ya Pak Haji Pakistan Pakistan Bangladesh India dan barma-barma 15 katanya satu dos Nah iya ngasih tinggal pperetna ya terakhir lima real satu dos ya dapet lima real Masya Allah tabarokallah sayuran-sayuran di sini serba ada 8 real ini 8 real satu karton karton kabir namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya jumpa lagi dengan saya disini di channel sobat TKI dan di video kali ini saya mau mengunjungi salah satu Pasar Haraj yang ada di daerah Kakiya Mekah ya jadi di pasar ini tersedia sayuran buah-buahan dan lain sebagainya cuman buah-buahan sayuran tersebut didatangkan langsung dari petaninya pokoknya tonton terus video ini sampai selesai dan sebelum saya melanjutkan videonya saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah berlangganan sama channel ini bagi yang belum silahkan klik like subscribe komen aktifkan loncengnya agar gak ketinggalan video-video saya berikutnya dan nanti saya lanjut lagi di pasarnya nah sekarang saya udah dekat ya ke pasarnya jadi pasarnya itu ini di bawah-bawah Gunung Bebatuan dan di pagi hari ini saya ditemani sama Pak Haji dari Sukabumi nah ini Pak Haji dari Sukabumi Sukabuminya mana Pak Haji? Sukabuminya di pojok Parung Kuda nah mungkin ada teman-teman yang nonton ya dari Sukabumi ini Pak Haji dari Sukabumi yang sudah lama disini sekarang juga saya diantar ke pasar ini dikasih tahu sama Pak Haji Asep ini ya dari Sukabumi nah sekarang kita masuk ke pasarnya jadi di pasar ini seperti ini ya sayuran-sayuran kita lihat nanti di depan mulai dari sini mulai dari sini ada tomat ya tomat-tomat khusus tomat ya sini ada bayam nah jadi sayuran-sayuran dan juga buah-buahan yang ada di pasar ini itu didatangkan dari petani-petani yang ada di Arab Saudi seperti di taib ya Pak Haji di taib terus ada juga yang dari jidah ada juga yang dari Madinah oh pokoknya ada petani langsung iya nah disini khusus buah-buahan di depan nah ini kalau kata orang Arab Saudi itu hab-hab hab-hab ya nah ini murah-murah disini ini satu guncluk apa ya satu guncluk pokoknya ini nih ya tiga satu dua tiga udah dipisah-pisah tiga biji tiga biji ini paling berapa ini ini paling sepuluh real paling sepuluh real ya sepuluh real masih pagi iya iya agak siang sebentar nanti mungkin kena tujuh real tujuh real nanti kalau agak siangan lima real juga kadang-kadang dapet ya iya karena di pasar ini waktunya itu terbatas mulai dari sholat subuh pokoknya habis sholat subuh sampai jam tujuh sampai jam tujuh itu udah habis ya teman-teman nah disini perbuah-buahan ini kebanyakannya itu semangka dan disini ada melon ya permelonan disini sebenarnya di pasar sini dekat-dekat sini itu ada pasar khusus buah-buahan mungkin nanti di video-video berikutnya saya mau bikin video khusus pasar buah-buahan nah ini paling satu dua lima biji itu paling ini sepuluh real ya sepuluh real bahkan tadi abis sholat subuh eh sebelum sholat subuh saya lewat disana ada yang nawarin sepuluh real lima biji kalau di Indonesia ini berapa kira-kira nih ini ada berapa kilo ini ini satu biji kena satu kilo aja berarti lima kilo lima kilo dapet sepuluh real ya kalau pagi kayak gini kalau nanti agak siangan nanti mungkin beda lagi harganya lebih turun gitu nah ini eh sepuluh real tiga ya beda ini agak gedean sama sepuluh real iya tuh tuh sepuluh katanya bisa disebut juga ini pasar rakyat ya lagi pasar rakyat karena ini didatangkan kan langsung dari petani iya 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 pasar rakyat kita ke tempat sayur disana siap 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 nanti dilanjut ya disana nah ini yang di mobil ini ini bukan mau nurunin tapi mau naikin karena di kiosk-kiosk atau di pasar-pasar juga belinya disini ini 5 real katanya dan jualannya anak-anak ya 5 real ada nih 5 kilo 5 kilo 5 real kalau dirupiahkan kali 38 8 ya 38 37 sekarang nah disini tempat sayuran-sayuran mulai dari jarjir apa ini namanya ini ada udah tau juga ini ada pertomatan ya seperti yang tadi pak haji katakan bahwa ini disebut juga pasar rakyat ya karena memang sayuran dan juga buah-buahan disini ini didatangkan langsung dari petaninya dan ke pasar-pasar juga ke pasar-pasar induk jadi belinya itu dari pasar hai raji ini nah ini nih mobil-mobil yang parkir disini itu ini abis beli barang-barang ya abis beli sayuran ada yang beli kurma yang mau didagangkan di warungnya masing-masing ada juga ke pasar-pasar induk dan lain sebagainya aduh saya kedinginan teman-teman disini di Mekah ini sekarang 18 derajat celcius nah ini jagung kayaknya ini dari taib nih ya jagung manis ini perjagungan 20 katanya meroen 20 nah iya ngkol perngkolan nah iya nah ini 15 real nanti agak siangan jadi 10 4 real pat real pat real aduh tuh 5 real 5 real ini 5 real ada terong ini cabai gemrot pelanjut orang-orang Sunda mah gitu ada kacang panjang meskipun udah dipotong-potong ini namanya kacang panjang ada apa ini anak walu kusa terong ungu tuh cabai ada pepaya ya ini pepaya kira-kira berapa ini di biji di kilo 25 real sadus ayah cabai wah benar ya teman-teman bisa kita lihat disini memang terong Saudi mana ada terong Saudi ternyata kirain ini labu ternyata ini terong ya benar disini itu gede-gede ya barang tuh seperti bawang ini terong ungu juga segede gini masyaallah negeri yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya meskipun di daerah tandus karena bisa ketahui karena bisa kita ketahui bahwa Arab Saudi itu identik dengan padang pasir ternyata masyaallah disini mulai dari paria terong pokoknya serba sayur-sayuran ada disini dan pasar ini didominasi sama orang Pakistan ya Pak Haji Pakistan Bangladesh India dan Barma Barma 15 katanya satu dus nah ia tinggal peperet terakhir lima real satu dus dapat lima real masyaallah sayuran sayuran disini serba ada 8 real ini 8 real satu karton karton kabir zamannya real ini sebentar lagi nih sekitar satu jam lagi ini udah habis teman-teman karena memang disini itu pasar singkat kita ke tempat lain ini kacang jajibaran lain ini teman-teman ada yang tahu apa namanya ini saya juga baru pertama kali lihat disini saya tahu kacang apa namanya nah dia tak saya rasa 25 real nah ini cabai gak tahu berapa ini satu karton paling 10 real satu karton tuh ayah bawang ini apa ini ini apa ada isim ada ada hang ini kayaknya pakistan dari pakistan ada kampulus 15 real tuh terong 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 kuda berukuran kecil Terong kuda Satu kartun gini adalah 20 raya Ini yang ukuran besar sama 20 raya Tuh ada yang lebih besar Cuman disini tidak ada perempuan yang jualan ya Jadi Pejualnya itu Semuanya laki-laki Teman yuk Timun Bahasa Arabnya itu 7 rial Satu kartun Nanti bentar lagi 5 rial Nah ini yang mau belanja Dimasukin ke mobil Asya Allah Ini pertimunan ya Timun Timun Tomat Terong Terong Sabe Sabe Aduh Mantap Surantap Cuman tadi Kang Ilan Tidak saya ajak Karena tadi saya telpon-telpon Beberapa kali Mungkin lagi tidur Karena datang ke pasar ini Tadi saya jam 5 ya Jam 5 sebelum subuh Saya sudah nyampe disini Karena abis subuh Langsung dibuka Dan jam 7 itu sudah Abis Ini lemon Ya sabaraha 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 12 rial Sepeti 1,2,3,4,5,6 Ini kalau di warung-warung Disini di warung-warung Satu gininya 5 rial Ini 12 rial 1,2,3,4,5,6 6 kantong 6 piece Buang Butir Tuh ya Ini sebentar lagi Sudah pada habis Teman-teman Oke teman-teman Terima kasih Sudah mengikuti video saya Dan mudah-mudahan Video ini bermanfaat Dan juga Mungkin bagi Teman-teman Yang ada di daerah Muka Yang mau membeli Sayuran Bisa datang Ke pasar Karagi Ini karena Harganya itu Murah-murah Disini ya Karena langsung Dari petani-petani Yang ada di daerah Pokoknya Terima kasih Mohon maaf Bila ada kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh